Terima kasih, Pak Budi. Salam dari Kuala Lumpur. Jadi saya teruskan saja diskusi kita mengenai perlindungan data pribadi dan langsung saja kepada UU yang dinyatakan oleh Prof. Wancana tadi. Tetapi sebelum saya memulakan diskusi ini, saya harus menyatakan bahawa saya akan membuat diskusi berdasarkan RUU draft ataupun draft RUU tanggal ataupun bulan Februari 2020. Jadi sekali lagi dia berasaskan draft RUU bulan Februari 2020. So let's get started. Ya Pak Budi, first slide. Slide yang pertama. Okay. Jadi saya memilih topik ini supaya kita bisa bersedia untuk melakukan preparation towards compliance ya. Tetapi sebelum kita boleh melakukan persiapan ataupun bersedia untuk comply, kita harus tahu ya apakah keperluan undang-undang ataupun RUU itu. Jadi next slide Pak Budi. Slide seterusnya. Jadi kalau kita melihat skop undang-undang ini, seperti mana yang dikatakan oleh Prof. Wancana dalam soal jawab tadi, undang-undang ini akan terpakai kepada semua iaitu sektor awam dan juga sektor swasta tanpa mengira saiz sesuatu organisasi itu. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Singapura dan Malaysia, saya pikir dalam konteks ini, ini adalah sesuatu yang amat baik, yaitu undang-undang ini akan terpakai bagi semua sektor, ya. Sektor awam dan sektor swasta. Tetapi ada sedikit flexibility diberikan kepada institusi ataupun organisasi-organisasi tertentu. kemudian di dalam RUU ini juga saya melihat ada aplikasi ekstra-teritorial, maknanya undang-undang ini akan terpakai, walaupun sesuatu perusahaan itu bukan berada di wilayah Indonesia, tetapi memproses data di Indonesia. Satu yang kurang jelas ialah mengenai adakah undang-undang ini terpakai kepada mereka yang telah meninggal dunia. Saya bangkitkan persoalan ini kerana ada negara-negara di dunia ini yang secara eksplisit menyatakan bahwa undang-undang perlindungan data pribadi hanya terpakai kepada mereka-mereka yang hidup, tidak termasuk. tapi ada juga undang-undang di beberapa negara yang memasukkan pemakaian undang-undang ini kepada mereka yang telah meninggal dunia. Seperti di Singapura misalnya. Di Singapura, undang-undang PDP Singapura itu terpakai bagi mereka yang telah mati kurang daripada 10 tahun. Ya, gitu. Dan juga of course mereka yang masih hidup, ya. Kemudian saya juga melihat bahwa skop undang-undang ini terpakai kepada pemrosesan yang dibuat secara otomatik dan juga secara oral. Itu dari segi skopnya. Saya akan berdiskusi secara ringkas supaya kita punya masa untuk yang lebih banyak untuk Q&A nanti. Ya, next one. Seperti mana yang dikatakan oleh Prof. Sultan Chana, data protection principle di dalam international instrument yang dibincangkannya tadi, merupakan the backbone ataupun perkara-perkara asas dalam sesuatu undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi, kalau dilihat RU, prinsip-prinsip perlindungan data pribadi ini mencakupi perkara-perkara ini, ya. Limited, specific, transparent, lawfully, specific purpose, mempastikan hak data subject. Kemudian ada prinsip mengenai keamanan, accountability dan yang lain-lain. Okay. Next one. Dan di dalam RU ini dinyatakan beberapa obligasi yang dikenakan ke atas data controller dan juga di dalam keadaan-keadaan tertentu, data processor juga dikenakan beberapa obligasi-obligasi tertentu. Jadi, senarainya agak panjang. Senarai obligasi yang dikenakan kepada data controller ataupun data processor ini agak panjang. Jadi, mereka-mereka yang ikut bergabung dalam webinar ini harus tahu bahawa is a very long list in terms of obligations ataupun apakah yang perlu dilakukan oleh sesebuah perusahaan jika undang-undang ini nanti diluluskan. Kerana tadi saya mengikuti ada satu soalan yang bertanya apakah yang harus dilakukan oleh sesebuah perusahaan jika undang-undang ini nanti dilaksanakan. Saya harus nyatakan di sini, memiliki privacy policy hanya satu daripada banyak perkara yang harus dilakukan. maknanya not even 1%. Having a privacy policy just a small part or small portion of the whole compliance program. Jadi, saya tidak ingin membaca apakah obligasi-obligasi itu cukup sekadar menyatakan secara ringkas. Pertama, untuk menyediakan atau memberikan informasi-informasi tertentu kepada data subjek. Maknanya kita harus memberitahu subjek data mengenai pemrosesan data ataupun bagaimana kita memroses data di dalam perusahaan ataupun organisasi kita dan apakah hak-hak mereka. Kita harus menyatakan sama ada kita menghantar data itu ke luar negara. Kita juga harus menyatakan sama ada kita berkongsi data dengan pihak ketiga dan yang lain-lain. Kemudian, yang kedua sesuatu perusahaan mesti boleh menunjukkan bahawa persetujuan telah diterima. Jadi, ini dinyatakan dalam pasal 24. Pasal 2. Kemudian, melakukan perubahan dalam masa 148 jam. Jadi, saya tidak ingin berdebat sama ada 148 jam ini cukup atau tidak. Saya sekadar menyatakan keperluan undang-undang ataupun apa yang dinyatakan dalam Aruhu. Kemudian, memberhentikan pemrosesan data sekiranya persetujuan telah ditarik balik dalam masa 72 jam. Kemudian, kemudian, to delay ataupun to postpone ataupun melewatkan pemrosesan data sekiranya ada permohonan. Kemudian, melakukan pengamanan data to protect personal data yang dinyatakan dalam pasal 27 dan melakukan pengawasan terhadap mereka yang terlibat dalam pemrosesan data dinyatakan dalam pasal 28. Melindungi data daripada pemrosesan yang bertentangan dengan undang-undang dan menghalang data daripada diproses secara bertentangan dengan undang-undang. Next one. Next like this. Jadi banyak sekali. Senarainya saya kata panjang. Jadi yang lainnya, yang selebihnya ialah untuk merekodkan semua aktiviti. Jadi saya singkatkan itu recording of processing activities di pasal 31. Jadi cuba bayangkan di dalam sebuah perusahaan berbagai aktiviti dalam konteks pemrosesan data dan semua aktiviti ini harus direkodkan. So maknanya kita harus mengujudkan suatu mekanisme, suatu proses dan mungkin juga sistem. Sama ada sistem elektronik ataupun sistem manual di mana semua aktiviti sesuatu perusahaan yang memproses data bisa direkodkan. So saya harus nyatakan ini ROPA ataupun record of processing activities ini berasal daripada EU GDPR. Ini adalah diambil daripada EU GDPR. Kemudian memberikan akses jika ada permintaan daripada subjek data dan tempoh waktu yang diberikan adalah 72 jam. Kemudian di dalam keadaan-keadaan tertentu pihak perusahaan ataupun organisasi bisa mengatakan bahawa mereka tidak boleh memberi akses atas permintaan yang dikembangkan. Kemudian ada obligasi untuk membuat pembetulan data dalam masa 24 jam. Kemudian untuk memastikan ketepatan completeness dan konsistensi of data. Kemudian memberhentikan pemrosesan data sekiranya berlaku perkara-perkara yang membolehkan pemrosesan data itu diberhentikan dan untuk memusnahkan data. Sekali lagi saya katakan di sini obligasinya sangat banyak dan listnya sangat panjang. Next one. Next like this. Pak Budi. Ada lagi ini untuk memusnahkan data. sekiranya tempoh waktu data itu telah sampai kita tidak harus menyimpan data itu dengan lebih lama. Kita harus memusnahkan data itu. Jadi pemusnahan data adalah suatu obligasi sekarang di bawah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ataupun TDP. Sekiranya berlaku kebocoran data ataupun data bridge sekarang ada keperluan untuk melaporkan kepada Minister dan juga memberi tahu kepada subjek data yang affected. Tempoh waktu yang diberikan 72 jam. Jadi ini juga datangnya daripada GDPR. Kemudian yang juga penting ialah untuk bisa membuktikan bahawa semua prinsip-prinsip yang saya nyatakan tadi telah dipatuhi. apa yang berlaku di sini ialah sekiranya ada aduan secara praktis apa yang akan berlaku ialah sekiranya ada aduan oleh subjek data bahawa berlaku pelanggaran oleh mana-mana perusahaan terhadap mana-mana peruntukan jadi akan adanya siasatan dan organisasi tersebut mesti boleh menunjukkan bahawa mereka telah mematuhi semua prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PDP. Tadi ada soalan sama ada DPO atau pendata Potential Officer ini sesuatu yang mandatory jadi kalau rakan-rakan lihat dalam Pasar 45 ya dalam Pasar 45 draft Februari tahun ini ada peruntukan yang menyatakan bahawa DPO atau pendata Potential Officer mesti dilantik jadi ada tiga keadaan ataupun ada tiga klasifikasi organisasi ataupun institusi yang mesti melantik DPO antaranya ialah mereka yang memproses data sensitif yang kedua public sector yang ketiga mereka yang melakukan profiling perusahaan-perusahaan yang mana terlibat dalam aktiviti profiling data ya next slide Pak Budi di dalam RUU ini juga terdapat beberapa larangan-larangan yang spesifik yang dinyatakan secara spesifik dan eksplisit ya dalam Pasar 51 pemrosesan data ataupun pengumpulan data secara illegal untuk membuat keuntungan bagi diri seseorang dan atau diri orang lain itu merupakan suatu larangan yang spesifik maknanya tidak boleh dilakukan kemudian menggunakan data seseorang secara bertentangan dengan undang-undang memasang ataupun mengoperasi CCTV di public area secara bertentangan dengan undang-undang kemudian menggunakan audio visual recording equipment di tempat-tempat awam dan yang lainnya ialah memalsukan data pribadi untuk membuat keuntungan dan di bawah pasal 54 juga ada peruntukan yang melarang penjualan dan juga pembelian data pribadi next slide please tadi disebutkan oleh proses pencana mengenai input of practice ya di dalam RUU ini di pasal 55 dinyatakan bahawa industry association atau maknanya pertubuhan-pertubuhan industri tertentu digalakkan untuk membangunkan code of practice jadi mungkin ada yang bertanya apakah tujuan code of practice ini keadaannya begini di dalam RUU jika diluluskan nanti peruntukannya agak general dan mungkin ada keperluan-keperluan yang spesifik bagi industri-industri tertentu jadi perkara ini boleh dimasukkan di dalam code of practice ya dan perkara-perkara lain yang peculiar kepada industri-industri tertentu boleh dimasukkan di dalam code of practice untuk pengetahuan rakan-rakan sekalian di Malaysia telah ada 13 ataupun 12 code of practice yang dibangunkan oleh industri-industri tertentu antaranya adalah banks kemudian utility company kemudian transportation company jadi mereka telah mengeluarkan code of practice mereka tetapi saya harus menyatakan di sini bahwa RUHU ini menyatakan syarat-syaratnya bagi sesuatu code of practice ya maknanya pertama perlindungan yang diberikan harus setaraf dengan undang-undang ataupun akta ataupun lebih tinggi dan peruntukan code of practice tidak boleh bertentangan dengan PDPA ataupun PDPA itu jadi ini sesuatu yang yang logik dan common sense dan tujuan sebenarnya dimana saya katakan ialah code of practice ini bisa menjadi complementary sesuatu yang complement akta ataupun undang-undang itu ya the next slide please kemudian juga ada peruntukan mengenai transfer of data ke luar wilayah Indonesia transfer of data within ataupun di dalam wilayah Indonesia tidak menjadi begitu bukan isu yang sangat besar tetapi transfer keluar wilayah Indonesia mungkin ada isu ya jadi sebelum kita melakukan transfer data ataupun melakukan penghantaran data keluar atas apa juga alasan kita harus memastikan bahwa peruntukan dalam fasa 49 itu dipatuhi ya one of the I mean one of the requirements dalam fasa 49 itu harus dipatuhi pertama negara yang menerima ataupun institusi yang menerima data itu memperuntukkan standard perlindungan yang sama dengan PDP atau lebih tinggi jadi di sini kita harus melihat negara mana organisasi yang akan menerima data yang kita akan transfer itu berada di negara mana jadi kita akan lihat adakah negara itu memiliki undang-undang PDP kalau undang-undang PDP ada kita kena membuat assessment terhadap standard yang ada di dalam PDP negara itu kemudian satu lagi keadaan ialah sekiranya ada perjanjian antara negara Indonesia dengan negara yang akan menerima data yang akan kita transfer alasan yang ketiga ialah adanya kontrak yang dibuat antara perusahaan di Indonesia yang akan menghantar data dengan resetian di negara luar itu dan yang akhir sekali atas persetujuan subjek data jadi seperti mana saya katakan kita harus melihat sama ada salah satu daripada syarat ini bisa dipatuhi sebelum kita melakukan transfer of data ke luar wilayah Indonesia next one next slide please jadi saya katakan saya saya akan menamatkan diskusi ini tidak lama lagi dengan harapan kita bisa berbicara dalam Q&A session ya dari segi redress apakah redress yang diberikan oleh undang-undang ini jadi ada tiga redress yang utama pertama adalah civil action bermaksud data subjek yang mengalami kerugian atas tindakan sesebuah agonisasi yang melanggar PDP mereka ini bisa mengambil tindakan civil ataupun tuntutan civil dinyatakan dalam pasal 13 kemudian selain daripada itu dalam pasal 50 pihak menteri ya pihak menteri bisa mengeluarkan administrative sanction dan administrative sanction ini dalam pelbagai bentuk antaranya ialah amaran bertulis kemudian memberikan arahan supaya sesuatu organisasi memberhentikan permosesan data secara sementara ataupun memberikan arahan supaya data dimusnahkan atau memberi arahan supaya compensation diberikan kepada subjek data dan yang terakhir sekali pihak menteri juga bisa mengenakan kanalti dalam bentuk keuangan atau financial kanalti dan yang akhir sekali ada sanksi-sanksi pidana di dalam RUU PDP itu yang dinyatakan dalam pasal 61 hingga 68 next one next slide please jadi saya senaraikan di sini apakah sanksi-sanksi ataupun kesalahan-kesalahan pidana yang dikuntukkan dalam RUU itu memproses ataupun mendapatkan data secara sengaja untuk membuat keuntungan dan bertentangan dengan undang-undang jadi ada maksimum kanalti di situ dan juga hukuman denda yang bisa dikenakan kemudian menyebar luaskan data secara sengaja kepada pihak ketiga juga ada hukuman ini merupakan suatu hukuman perkesalahan pidana juga kemudian secara sengaja dan bertentangan dengan undang-undang menggunakan data pribadi orang lain juga adalah suatu kesalahan pidana kemudian secara sengaja dan bertentangan dengan undang-undang memasang ataupun mengoperasi audio visual equipment di tempat awam juga kesalahan kemudian memalsukan di kolam enam memalsukan data pribadi seseorang untuk membuat keuntungan ini salah satu kesalahan yang dianggap serius karena hukumannya bisa sampai enam tahun penjara dan denda bisa sampai enam puluh miliar rupiah kemudian secara sengaja menjual atau membeli data orang lain ini juga kesalahan serius di bawah RUU ini bisa dikenalkan hukuman penjara lima tahun dan denda maksimum lima puluh miliar rupiah next one ini yang kita harus berikan perhatian khususnya kepada rakan-rakan yang hadir bagi pihak organisasi mereka di bawah pasal enam puluh enam sekiranya sesuatu kooperasian ataupun kooperasi itu di bertanggungjawabkan di bawah pasal enam puluh satu hingga enam puluh empat pegawai-pegawai ataupun officers di dalam perusahaan itu bisa dikenalkan tanggungjawab kecuali mereka bisa membuktikan defenses yang dinyatakan selain daripada itu di bawah undang-undang ini juga sekiranya sesuatu perusahaan ataupun organisasi didapati melanggar peruntukan PDP ada additional penalties yang bisa dikenalkan oleh pihak pengadilan antaranya ialah confiscation of profit ataupun wealth accumulated daripada pelanggaran itu pembekuan asset sama ada seluruh asset ataupun sebahagian daripada asset larangan secara permanent untuk melakukan aktiviti-aktiviti tertentu kemudian mengarahkan supaya kantor ditutup sementara ataupun selama-lamanya kemudian mengarahkan supaya pampasan diberikan jadi daripada sini saya melihat ini sangat serius ini sangat serius dan saya diberitahu ini adalah sesuatu yang peculiar kepada keadaan di Indonesia kerana di dalam undang-undang lain juga seperti undang-undang undang-undang membentras koraksi ada peruntukan-peruntukan yang seperti ini next one enforcement ini menjadi tanda tanya kerana perkataan minister hanya disebut dalam seksyen 40 ataupun pasal 40 dalam konteks pemberitahuan ataupun notification sekiranya berlaku kebocoran data jadi cuma di dalam fasa itu disebut minister jadi saya kurang pasti adakah undang-undang ini nanti akan diimplementasi oleh menteri ataupun institusi lain yang akan diujudkan ataupun menggunakan institusi yang sedia ada yang telah diujudkan di bawah undang-undang lain sebelum saya menamatkan presentasi ini ataupun diskusi ini mungkin ada slide yang tertinggal iaitu Racks of Data Subject next one please Pak Budi ok maknanya ada satu ataupun dua slide yang tertinggal di sini iaitu Racks of Data Subject ataupun hak-hak Subject Data di dalam RUU ini diberikan hak-hak tertentu kepada anda dan saya sebagai Data Subject jadi kalau saya boleh simpulkan hak-hak itu termasuklah hak untuk mendapat akses kepada informasi kita hak untuk membuat pembetulan terhadap informasi kita sekiranya informasi itu tidak benar ataupun tidak tepat hak untuk refuse profiling maknanya hak untuk meminta meminta supaya sesuatu perusahaan tidak melakukan profiling terhadap kita kemudian hak untuk menarik balik kebenaran bagi pemosesan data dan beberapa hak lain jadi pokoknya di dalam RUU itu diberikan hak-hak kepada Data Subject dan hak-hak ini juga kalau saya lihat agak banyak senarainya juga agak panjang seperti juga senarai mengenai tanggung jawab ataupun obligasi yang saya bincangkan tadi dan saya terus terang nyatakan bahawa sebahagian daripada hak-hak yang dinyatakan dalam RUU itu datangnya daripada EU GDPR ya jadi sekian sahaja presentasi saya dan kita bisa berdiskusi kalau jika ada soalan kalau ada soalan silakan saya serahkan kepada Pak Budi sekarang Pak Budi terima kasih Prof. Abu untuk presentasinya sekarang kita masuk ke Q&A untuk session 2 ini ada pertanyaan dari Rizkia Evania pertanyaannya adalah if the owner of personal data request for deletion of their personal data to a company which control or process their personal data in our current circumstances without having a specific regulation on personal data protection to what extent of personal data deletion should the company take I think there are two parts in that question first is the right to have access and secondly the right to request for the data to be deleted yes as I mentioned I missed out one slide here I mean perhaps it's not there but in the ROO there are rights on right to have access and the right to request for the data to be deleted and the right to have access is specifically mentioned in the ROO then there are time periods given to an organization for them to be to comply with the request of the data subject the second question is about the right to request for the data to be deleted this is commonly known as the right to be forgotten so again the right to be forgotten derived from EU GDPR and if you look at the historical background of the right to be forgotten it originated from a case against Google in Spain if I not mistaken so and after that case EU GDPR was developed and the right to be forgotten is now mentioned specifically in the EU GDPR so the question is that under what circumstances we can request for our data to be removed yeah so ROO on this aspect ROO is not that clear yeah under what circumstances we can request for our data to be removed but if you look at EU GDPR there are circumstances provided for specifically before this right can be exercised for example the data is not correct yeah or the data is no longer in use or the data is inaccurate so so that are the situations or circumstances where we can exercise our rights for our data to be removed okay I hope that answers your question yeah thank you prof munir now we have another question from siddhartha so the question is according to prof munir does the Indonesia data protection law has a significant progress comparing to the Akhtar 709 in Malaysia comparing Malaysia our PDPA and the ROBO of Indonesia I think the fact that EU GDPR was adopted and implemented in 2018 Indonesia has that advantage meaning that as mentioned by Professor Boncana GDPR is regarded as gold standard in term of data protections so Indonesia has the advantage of looking at the EU GDPR and perhaps adopt some of those provision in the GDPR so that that why as I said in my presentation just now there are elements of GDPR in the Indonesian ROO for the record to be forgotten and then the requirement to appoint DPO incidents that consensus data breach notifications all these elements are not available in Malaysians or our PDPA in Malaysia so you have the advantage of EU GDPR as a precedent or as a model or as a baseline so perhaps in that context yes there are some elements of GDPR which are not in existence in our in Malaysia in the Malaysian PDPA but of course I mean there are other elements about for example on the independence of supervisory authority and the enforcement mechanisms we have we have to take into account of that element as well which are lacking now any other questions are there any questions thank you so we have another question from Anton from Lubai University so the question is does the PDPA bill cover either ethically or legally for the digital evidence in the criminal activities the admissibility of digital evidence the question is on the admissibility of digital evidence in improving the case in relation to crimes yeah there is no specific provision on that I think that issue falls under other legislations in many parts of the world it falls under evidence act or law of evidence so it is not covered under PDPA because of the fact that PDPA basically provides for regulations and rules and regulations on how personal data to be protected so and the question is on how to prove approving a case in a court court of law okay any other questions okay so the next question is from Miss Nurlayla from Malaysia and her question is is the PDPA in Malaysia being amended to incorporate GDPR there was a proposal in fact there was a consultation paper issued by the the authority in Malaysia recently very recent I think couple of months ago consultation people and asking for comments from the general public on certain things certain recommendations to be to be forwarded to the government and if you look at the recommendations some of them are actually based on the position under EU GDPR for example DPO so there was a proposal for certain companies in Malaysia under that consultation paper for DPO to be appointed that is actually from GDPR the second requirement about data breach notification again there was a proposal that if there there are breaches you have to inform the regulator as well as informing the data subject and that is again mainly from GDPR and there are other things so you can have a look at the consultation paper issued by the regulator in Malaysia recently so in short there are attempts to to basically to improve the Malaysian PDPA we don't have any other questions but we still have time so for all the attendees if you have any questions please feel free to drop a message on our text box and we also want to announce that we will have the next agenda for the DPO certification course for the date and time will be discussed so this event we will do it for sure in the upcoming month we believe that this event will be very helpful to adapt on the new norms we have another question Prof so another question is from Ms. Karinia Prof so her question is in regards of the subject data right is it also applicable for profiling purpose the ROO does not specify under what conditions or what situation the profiling is being done as long as you are doing profiling or you plan to do profiling or you are doing profiling without the consent of the data subject the data subject is given the right to say no please stop I don't want you to profile or I don't want you to do profiling on me so my advice is that before doing profiling activities in whatever forms for whatever purposes please make sure that consent has been obtained and better still you have to do what we call as data protection impact assessment yeah or DPA so DPA is very common in many parts of the world but it's something new in Malaysia Indonesia and so on so if you are coming up with new projects or new products or new services and it impacts or has some impacts on the privacy of the data subject my advice is that please conduct DPA or data protection impact assessment to mitigate the impact okay we have another question from Daniel Daniel from Halodata Malaysia so the question is in your opinion how is the effectiveness of PDPA enforcement in Asia region does the organization understand the crucial needs to protect data Daniel is asking thank you so much Daniel for that question enforcement of PDPA or direction law in Asia I think the simple answer to that question is very much depending on the supervisory authority or the regulator some countries is I mean regulators or supervisory authorities in some countries in Asia or in our part of the world are very very serious on this matter or enforcing the law and some other countries the regulators are not that serious so to answer your question whether or not I mean how far the law is being implemented or being enforced in our part of the world and it is very much depends on the regulator some are very strict some are very proactive some are very aggressive in imposing it I give you an example Singapore for example the PDPC in Singapore has been very active in enforcing the law similarly in Korea the regulator there is very active in enforcing the law it's quite simple I mean we know whether the law is being enforced aggressively or no enforcement at all we can see based on the cases for example in Singapore there have been so so many cases where actions have been taken against company for not complying with the law and we can compare this with Malaysia for example the law has been enforced in 2013 and just handful of cases where you know companies have been brought to court I think in Singapore more than 300 cases so far all right and in Korea recently there was a decision made by the court in Korea asking or basically impose a penalty and punishments against a DPO all right so it very much depends on the regulator and the second question is whether regulators are doing enough to treat awareness again it is very much depending on the regulator we have another question from Mr. Laila so her question is is there any regulation in Indonesia or Malaysia or else in Asia that covers the data privacy in relation with the COVID-19 issues such as telemedicine so as far as data protection is concerned there are no specific regulations issued for these specific situations and basically PDPA is sufficient because as explained by across the pan channel just now PDPA the provisions of general story the provisions of data protection law is general it applies to all consensus it applies to different technologies or different environment but what countries in some parts of the world have done is that they come up with guidelines yeah specific guidelines for for example contact tracing applications they come up with the guidelines on how data processing is supposed to be done in this pandemic situations and that is a position PDPA will apply but regulations or specific guidelines are issued by the regulator around the world this is of course includes Singapore Malaysia recently came up with the guidelines and the PDPC the commission in the Philippines in Australia even in the EU GDPR the regulation the regulator in Europe came up with the guideline as well so to answer your question there is no specific law PDPA law will apply PDPA laws apply but supported by guidelines issued by the regulator for the specific situation like pandemic basically you are collecting data yeah we have another question we have another question from mr. Fahmi from BIMC and PMR so the question is who is responsible for data for data leaking in the company who is responsible yeah the straightforward answer is that the data controller is responsible so if you are outsourcing your activities to another company and there's a leak data and it involves your data so under the RUU your company as a data controller or data user will be responsible even though the source of the leakage basically comes from the processing or outsourcing company so therefore there is a need therefore there is a need for you to relook at your practice to relook at your contracts and to relook at whether or not you have any rules on appointing third parties to become your data processors yeah so in some parts of the world especially under EU GDPR now it is an obligation or it's mandatory for data controller or data user to do due diligence before appointing data processors before appointing any data processor it is mandatory now so due diligence enhance data processes so okay the next question is from miss Elsa prof so her question is about the right to be forgotten prof so how is the boundaries of the practice the right to be forgotten is not absolute yeah there are conditions attached to it so you can only exercise the right to be forgotten in certain circumstances but of course ROO is silent on this perhaps we can have a look at the situation under EU GDPR or the case law or the practice of other countries around the world so if you're a public figure for example someone reports someone made a report against you and you want that report to be removed from the internet for example you can't do that because you know you're a public figure and then you have certain obligations yeah and so what I'm trying to say that there are conditions attached or there are elements to be satisfied before the right to be purportant can be exercised okay prof another question comes from mr. Abdul so his question is what is the difference between the data privacy and the private data or in Indonesia apa beda data privasi dengan data pribadi mungkin prof sepancana mau mau menjawab bagaimana Pak Uri bagi peluang kepada prof sepancana ya mungkin prof sepancana bisa sebetulnya kan sebagaimana yang tadi disampaikan mengutip apa yang disampaikan prof Abu Bakar Munir privacy itu kan sebetulnya ada cakupannya ada empat ada informational privacy ada bodily privacy ada territorial privacy ada communication privacy nah data pribadi adalah informational privacy data pribadi adalah informational privacy dan yang kita gunakan di dalam RU kan data pribadi istilahnya makanya undang-undang tentang perlindungan data pribadi jadi data pribadi adalah privacy yang terkait dengan informasi begitu begitu terima kasih Pak Budi oke for the last question is from Abel Aston to Prof Funir so the question is for the data protection officer can it be appointed by the data controller itself or shall it be appointed by external party Prof so 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 sama ada data protection officer ini bisa orang dalam ataupun orang luar ya jadi begini kalau kita lihat dalam RU itu if you look at the RU yes it allows data protection officer to be appointed from you know within the organizations or the external party meaning that you can appoint someone or a firm a legal firm a consultancy firm to be your data protection officer ya so the second question is that how to make DPO independence ya so before we look at making the DPO independence we have to know what are the duties and functions of the DPO there are so many duties and functions on DPO but basically to ensure compliance to ensure compliance to create awareness to become the contact point within the organizations and the regulator so those are the duties and functions of the DPO and how to make them independent again looking at looking at the RO there are no mention about this requirement again I think the best the best we have to again to refer to DPR there are some requirements of trying to make DPO independence one of them is that one of the requirement is that the position of DPO will have to be high enough in the institution and the practice is that some companies require in terms of the line of reporting DPO is supposed to report directly to the chief executive officer of the company so that is one initiative or not one of the requirements to make the DPO independence and apart from that of course the package from that you know the rules that to be put in place in organizations to make DPO independent yeah as far as RO is concerned there is silence on this best best practices EU GDPR can be a good guidance on guidelines any other questions okay yeah I think that's all proof so we don't have any further question and this is the end of our session so thank you for our speaker Prof Munir and Prof Panjana and also for the attendees I would like to express my gratitude thank you for coming to our session and we hope that we can meet thank you again on our next web class program so have a good day you